Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto Kali ini kita akan membahas tentang 7 tanda kamu salah dalam menolak pendapatan bulanan Apakah kamu sering kehabisan uang sebelum tanggal gajian tiba? Atau kamu masuk ke tim uang gajian sebagian besar habis untuk bayar cicilan atau pay letter? Jika salah satunya kamu jawab iya, maka ada kemungkinan kamu mengalami masalah dengan cara mengelola keuanganmu Kamu tak perlu malu atau takut mengakui jika kamu punya masalah keuangan Atau hingga saat ini kamu belum bisa mengelola uang atau gaji bulananmu dengan baik Mengelola uang di zaman serba online saat ini memang tidak mudah Sebab ada banyak sekali godaan, seperti belanja, jajan hingga main game online Atau barangkali ceritanya kamu sudah mencoba bergaya hidup minimalis Tapi tetap saja uang yang dihasilkan tak cukup membantu diri sendiri atau sekedar hidup Umumnya ada banyak faktor yang bisa membuat pendapatan atau gajimu tidak akan pernah cukup Misalnya, karena terlalu banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi gaya hidupmu Lebih parahnya kamu terjebak banyak hutang di berbagai tempat Akibatnya setiap bulan uang gajianmu sebagian besar terpaksa habis untuk membayar hutang-hutang tersebut Sungguh hal tersebut termasuk ke situasi yang cukup berbahaya untuk kondisi keuanganmu Lebih baik kamu segera menyadari tanda-tanda kesalahan mengelola gaji sebelum terlanjur tenggelam dengan pola keuangan yang tidak sehat Berikut ini, 7 tanda kamu salah mengelola uang bulananmu dan tips mengatasinya Yang pertama tidak menggunakan kartu kredit secara bijak Lebih baik ingat, kartu kredit bukanlah solusi kurangnya gaji Satu hal yang paling tampak jika kamu mengalami masalah pada pengelolaan pendapatan adalah selalu berpikir dan menjadikan kartu kredit Ataupun cara kredit lainnya sebagai solusi atas kekurangan uang gajianmu Ini adalah cara yang sangat salah Stop menganggap kartu kredit merupakan solusi saat gajianmu kecil Ketahuilah jika kamu terus menerapkan pola pikiran yang salah tentang penggunaan kartu kredit Maka resikonya, tagihan kartu kredit menumpuk Kamu mengalami gagal bayar kartu kredit dan efeknya BI checking score atau score rewrite kredit kamu di bank akan tercatat tidak lancar Perbaiki mindset kamu tentang kartu kredit Pahami bahwa kartu kredit adalah fasilitas dari bank yang bisa mempermudah hidup dan keuanganmu jika digunakan dengan bijak Utama kartu menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan diskon, promo, point rewards, hingga cashback Kedua, selalu kehabisan uang bahkan saat awal bulan Salah satu hal yang menandakan kamu salah dalam mengelola gaji adalah selalu kehabisan uang saat awal bulan Kalau hal ini jarang terjadi, maka masalah keuanganmu mungkin belum terlalu parah Tapi jika kamu terus terusan kehabisan uang gajian setiap bulannya, maka kamu wajib waspada Sebab ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa kamu mengalami krisis keuangan yang cukup parah Lakukan evaluasi sederhana pada keuanganmu Tulis apa saja cicilan atau utang yang wajib kamu bayar setiap bulannya Catat juga berapa kebutuhan hidup yang harus kamu cukupi selama sebulan Hindari bersikap boros atau belanja hal-hal yang sifatnya konsumtif Lalu yang paling penting, jangan lupa tahan diri untuk tidak membuka utang baru ketika utang lama belum lunas Kamu harus berupaya keras untuk bisa keluar dari situasi krisis keuangan Hindari jebakan kebiasaan gali lubang tutup lubang seperti halnya berutang untuk menutupi utang yang lain Jangan lupa berusaha untuk mencari penghasilan tambahan Agar kamu bisa mencukupi semua kebutuhan dan membayar utang-utang yang ada Ketiga, selalu menunggak utang Jika pada awal bulan kamu menimbang-nimbang mana saja utang yang harus kamu bayar terlebih dahulu Maka hal ini menunjukkan kamu ada masalah keuangan Waspadalah, karena penting untuk mengambil tindakan atas situasi tersebut Jangan berutang lagi Mulailah perbanyak bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki Lalu pelan-pelan kamu perlu mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan Pikir sebanyak 5 kali jika kamu ingin beli barang tapi uangnya belum cukup Tahan dulu, jangan sampai utang bertambah Belatikan untuk melakukan review pengeluaranmu Mulailah untuk tidak membayar utang Buatlah catatan khusus untuk utang atau kredit yang kamu miliki Jangan sampai membayar denda Keempat, keuangan serba pas Tak ada anggaran yang bisa dipotong Bagaimana kalau kamu sudah melakukan review tapi tak bisa menemukan anggaran yang bisa dipotong? Kalau kamu mengalami hal ini, artinya kamu mengalami krisis pendapatan Umumnya, orang yang mengalami ini akan bingung saat harus memilih untuk mana kebutuhan yang sifatnya utama dan tidak Sebagai solusi, cobalah lagi menimbang manfaat ketika kamu harus mengeluarkan uangmu Misalnya, kamu mau belanja sepatu? Pikirkan dulu, apakah kamu membeli sepatu karena memang kamu butuh sepatu baru atau kamu hanya ingin bergaya saja? Lalu cek lagi, apakah harga sepatu tersebut tidak membebani kamu atau kamu beli sepatu bermerek dan mahal karena gengsi semata? Belajarlah untuk mengetahui mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang keinginan supaya kamu tidak terjerat krisis keuangan Untuk pengeluaran bulanan saja kamu selalu kekurangan, mana bisa kamu menyiapkan dana cadangan untuk keadaan darurat Ujung-ujungnya, kamu selalu mengandalkan kartu kredit atau berutang sana sini Padahal utang kartu kredit akan terus menumpuk dan akan semakin sulit diatasi Ingat, dana darurat itu penting untuk dimiliki Sebab dana darurat merupakan simpanan wajib yang akan membantumu di saat kondisi darurat atau mendesak Dana darurat bisa menjadi penolong di kalah sakit, kecelakaan, terkena PHK, serta mencegahmu dari utang Baik kepada orang lain, perbankan maupun perusahaan fintech lending lewat pinjaman online Sadarilah bahwa kamu juga perlu menabung untuk menyiasati kebutuhan darurat Pelan-pelan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan cobal untuk lebih berhemat Lalu uang tersebut kamu alokasikan untuk tabungan dana darurat Kenam, terus-menerus khawatir akan kondisi keuangan Kamu terus-menerus merasa was-was dan khawatir tak bisa membeli makanan dan membayar sewa kos atau apartemen Situasi ini akan berbahaya Berbeda dengan situasi ketika kamu khawatir tak bisa membayar cicilan atau mobil Karena sifat kebutuhan yang pertama yang disebutkan adalah sangat penting untuk dipenuhi Bayangkan kalau harus selalu terbangun saat malam memikirkan kondisi keuangan kamu Kekhawatiran sebenarnya tanda bagus karena kamu akan sadar dan mulai mengambil tindakan atas situasi yang dihadapi Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, apakah kamu nyaman dengan kehidupan seperti itu? Sebaiknya buatlah catatan keuangan bulanan Dan apabila ternyata uang gajian kamu selama ini kurang karena pengeluaran biaya hidup lebih besar Maka saatnya kamu susun strategi untuk menambah penghasilan Ketujuh, tak ada tabungan dan investasi Kalau tetap pusing di akhir bulan dengan kondisi keuanganmu Seperti tetap tak bisa membayar utang atau menabung Bahkan kamu tak punya investasi Maka jelas kamu punya masalah dalam pengelolaan pendapatan Situasi ini bisa sama seriusnya dengan situasi lain yang digambarkan yang disebutkan tadi Sehingga kamu perlu mengambil tindakan untuk mengatasinya Bangkit dari keterpurukan keuangan memang tak mudah Tapi kamu harus yakin bisa melakukannya Donasi semua utang-utangmu Cari pendapatan tambahan dan mulailah menabung dan investasi Ingat, kuncinya adalah kamu harus niat dan bersungguh-sungguh supaya keuangan kembali sehat Ambil tindakan segera Jika kamu mengalami tujuh situasi kesalahan melalui pendapatan di atas Kita perlu mengambil tindakan segera Berantilah berutang dan bolehlah mencari penghasilan lain Seperti berbisnis atau mengambil pekerjaan paru waktu jika memungkinkan Bagi kamu yang merasa mengalami hal ini Apakah kamu siap melakukan perubahan? Kenapa sih dana darurat penting untuk kita? Di dalam kehidupan, manusia tidak bisa memprediksikan Apa yang akan terjadi di masa depan Tapi kita bisa berusaha dan bersiap diri Agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana Termasuk dalam urusan finansial Kamu perlu melakukan yang terbaik Bersiaga agar ketika sesuatu hal yang sifatnya darurat Menimpah diri kita dan keluarga Kita menjadi siap Itulah kenapa dalam pengelolaan keuangan yang sehat Diperlukan adanya pos dana darurat Apakah kamu sudah menyadarinya Dan mempersiapkan dana darurat? Atau kamu masih bingung Kenapa kamu perlu dana darurat? Pahamilah Bahwa di dalam kehidupan keseharian kita Tentu kamu pernah mengalami yang namanya Kejadian tidak terduga Kejadian di mana posisinya Mau tidak mau akhirnya menguras uang Yang selama ini telah dialokasikan Untuk keperluan lainnya Agar kamu makin paham dengan dana darurat Mari simak dulu ulasan untuk apa saja Dana darurat Kerap dibutuhkan Berapa sih idealnya simpanan untuk dana darurat Dan simpan di mana sebaiknya untuk uang dana darurat Berikut penjelasannya Yang pertama Sakit dan kecelakaan Kamu bisa berusaha menjaga agar kondisi selalu sehat dan prima Tapi tetap saja tidak ada yang dapat menghindar dari penyakit atau kecelakaan Kalau sakit atau kecelakaan yang dialami kamu Atau anggota keluarga sangat parah Tentunya kita tidak akan berdiam diri Langsung pergi ke rumah sakit Dan diobati atau dioperasi Sedangkan ini membutuhkan biaya Terutama biaya untuk membayar dokter Dan menebus resep obat Bayangkan juga kalau kamu sakit dan harus dirawat di rumah sakit Tentu semuanya akan butuh biaya yang lebih lagi Disinilah dana darurat Yang sudah kamu siapkan Bisa digunakan Kedua memperbaiki barang atau aset Terkadang ada saja musibah yang bisa terjadi Kepada barang-barang atau aset yang kita miliki Padahal barang ini Sifatnya penting dan kamu Kerap gunakan sehari-hari Misalnya saja Mobil yang sering mogok Rumah bocor Atau peralatan teknologi seperti laptop dan handphone rusak Tentunya barang ataupun aset Milikmu tersebut Perlu segera diperbaiki Karena penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas kamu sehari-hari Kamu tidak perlu pusing lagi Kalau kamu sudah punya simpanan dana darurat Sebab dana darurat ini bisa kamu gunakan untuk memperbaikinya Solusinya kamu bisa memperbaiki Ataupun membeli baru Sebab dana darurat ini bisa kamu gunakan untuk memperbaiki barang-barang yang rusak Solusinya Kamu bisa memperbaikinya ataupun membeli baru Hal ini tentu diperbolehkan karena sifatnya dibutuhkan Bukan konsumtif Hal yang perlu dihindari adalah belanja barang yang sifatnya konsumtif dengan uang dana darurat Misalnya ponsel pintar Yang masih berfungsi dengan baik Tapi kamu ingin sekali upgrade Alasannya karena ketinggalan zaman dan ingin lebih up to date alias kekinian Tentu hal ini tidak disarankan menggunakan dana darurat Jadi tolong pahamilah fungsi penggunaan dana darurat untuk belanja gadget Lalu untuk kendaraan kamu Baik itu mobil ataupun motor Pastikan kamu selalu merawat kendaraan dengan baik Lindungi juga kendaraan kamu dengan asuransi kendaraan Agar ketika terjadi musibah Kamu bisa mendapatkan perlindungan secara finansial Jadi hal ini tidak sampai membebani kamu dan dana darurat pun bisa tetap disimpan Dan digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya Ketiga kehilangan pekerjaan Tidak peduli apakah karena murni keluar di pencat ataupun di PHK Kalau kamu kehilangan pekerjaan Artinya pemasukanmu yang biasanya terhenti Kadar kamu mungkin sedang gemilang belakangan ini Tapi bukan berarti jadi alasan untuk males Mempersiapkan dana darurat Yang diperlukan kalau kamu kehilangan pekerjaan tersebut Dana darurat harus ada untuk hal satu ini Palangkida kamu sudah memiliki dana cukup Untuk menghidupi diri dan keluarga Selama beberapa waktu atau bulan Hingga kembali mendapat pekerjaan Keempat, bayar tagihan Baru di tengah bulan Tapi gaji bulanan sudah habis Pasti kamu pusing tujuh keliling Padahal ada tagihan yang mesti dibayar Dan kamu belum ada uang untuk membayarnya Tetap kamu tidak perlu pusing Kalau kamu sudah punya dana darurat Uang yang sudah kamu simpan di pos dana darurat Bisa kamu gunakan Untuk membayar tagihan yang sifatnya argen Jadi pahamnya juga Jangan semua tagihan kamu biasakan Bayar dengan simpanan dana darurat Usahakan untuk mencatat semua tagihan Atau cicilan Dan utangmu dengan rapi Dan jangan lupa anggarkan di awal Untuk pos bayar utang Jaga utangmu di level sehat Yakni maksimal 30% Dari pemasukan atau gaji Hindari pula hobi nyicil alias utang Hanya untuk beli barang-barang konsumtif Meskipun kini kamu bisa membeli barang atau makanan Dengan sistem cicil Seperti pembayaran pay letter Kamu tetap harus melunasinya Ya dipikirkan untuk mengelola keuangan Dengan cermat Agar kamu tidak terjerat utang Kali ini kita kembali Membahas tentang dana darurat Buat yang belum memahami Apa itu dana darurat Mungkin kamu bisa menyimak video Atau podcast sebelumnya Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung dana darurat Dengan metode yang lain Kalau sebelumnya kamu sudah tahu Berapa pentingnya manfaat menabung dana darurat Untuk menolong kita ketika terjadi masalah keuangan Lalu bagaimana cara menabung dana darurat Dengan metode yang lain Berikut adalah caranya Yang pertama mulailah secara perlahan-lahan Mengumpulkan dana darurat Bisa dimulai dengan nominal yang kecil Tapi rutin Sebaiknya kamu terlebih dahulu Menentukan nominal dana darurat yang ideal Sesuai dengan kondisi saat ini Misalnya Dana darurat yang sesuai dengan Penetapan bulanan kamu sekarang Dan sesuai dengan status perkawinan kamu Berapapun gaji yang kamu terima Sebaiknya selalu sisikan Untuk menabung dana darurat Manfaat menabung memang tidak bisa Kamu rasakan sekarang ini Persiapan dana darurat Sifatnya adalah jangka panjang Dan bukan sesuatu yang instan Walaupun dimulai secara perlahan Kunci utamanya adalah konsisten Sehingga membuat kamu termotivasi Mengumpulkan lebih banyak lagi Kedua, jangan menunda Merasakan manfaat menabung dana darurat Membutuhkan waktunya tidak sebentar Ketika kamu sudah mengetahui Berapa jumlah dana darurat Yang seharusnya dikumpulkan Jangan pernah menunda Untuk mengumpulkannya Semakin kamu menunda Untuk menabung dana darurat Semakin besar juga Alokasi bulanan Yang seharusnya Kita sisikan Lebih cepat Mulai mengumpulkan dana darurat Justru lebih baik Karena tidak ada yang bisa Memprediksi Apa saja yang akan terjadi Di masa depan Mulailah dari sekarang Dan merasakan manfaat menabung Dana darurat Di kemudian hari Ketiga Kita perlu membuat rekening khusus Dana darurat Sebaiknya disimpan Dalam rekening khusus Agar tidak tercampur Dengan kebutuhan lain Tujuan pembukaan rekening baru ini Juga agar kamu Lebih teratur pembagiannya Sehingga manfaat menabung Dana darurat Tidak terahlikan Untuk biaya pengeluaran lainnya Saat membuka rekening khusus Dana darurat Perhatikan bahwa kamu Harus memiliki akses yang cepat Dan mudah Agar tidak kesulitan Menggunakan uang tersebut Saat darurat Yang keempat Yaitu tekan pengeluaran bulanan Cara paling efektif Untuk bisa menabung dana darurat Adalah dengan menekan Pengeluaran harian Yang sifatnya tidak terlalu mendesak Pada saat belanja Kebutuhan sehari-hari Kamu bisa menggunakan Merk alternatif Untuk produk tertentu Yang lebih murah Dan memiliki fungsi yang sama Misalnya untuk produk sabun Kamu tidak perlu merek Dengan harga tinggi Karena pada akhirnya Sama saja fungsinya Yaitu untuk Mersihkan badan Dari kotoran yang ada Semakin kamu bisa menekan Pengeluaran Maka semakin banyak Pula sisa yang bisa Kamu gunakan Untuk menabung Dana darurat Pada akhirnya Manfaat menabung Tidak hanya Untuk mengumpulkan uang saja Tapi juga Membentuk kebiasaan Berbelanja secara bijak Itulah tadi Tips menabung Dana darurat yang lain Kali ini kita akan Membahkan secara hemat Agar terhindar Dari Kekurangan uang Mengurangi pengeluaran Demi menaikkan pendapatan Adalah gaya hidup Yang harus diterapkan Termasuk oleh Milenial Dan pendengar podcast ini Terlebih di masa saat ini Lantas pengeluaran Atau belanja Apa yang dipangkas Pastikan pengeluaran Yang dipangkas Yaitu pengeluaran Yang merusak Kesehatan keuangan Seperti pengeluaran Yang sifatnya konsumtif Agar gaji cukup sebulan Dan uang Tidak cepat habis Artinya Penggunaan uang Harus bijak Maka dari itu Kamu Perlu memperhatikan Diet keuangan Diet keuangan Adalah upaya Membatasi pengeluaran Berikut adalah Beberapa contohnya Yang pertama Belajar mengetapakan perut Dibanding shopping Makan dan minum Menjadi salah satu Kebutuhan wajib Yang tidak bisa ditinggalkan Kalau tidak belanja ke mal Sebulan Atau belanja online Untuk membeli sesuatu Barang yang Hanya keinginan saja Kamu masih bisa hidup Tetapi kalau tidak makan Atau minum Beberapa hari saja Bisa berakibat sakit Bahkan meninggal dunia Oleh sebab itu Belajar mengetapakan perut Maupun kebutuhan penting lainnya Seperti bayar kontrakan Atau cicilan rumah Tagian listrik Dan air Peralatan mandi Transportasnya Untuk pulang pergi Kerja Dan sebagainya Biaya-biaya tersebut Seperti biaya makan Dan minum Dapat dihemat Artinya makan Tidak berlebihan Yang membuat Mubazir Misalnya Tidak setiap hari Makan dengan lauk mewah Tapi diselingi Dengan lauk sederhana Seperti Tahu tempe Atau lainnya Selain itu Masak makanan sendiri Di rumah Agar tidak jajan di luar Kedua Merawat barang Dengan baik Agar awet Barang-barang yang dimiliki Seperti pakaian Tas Sepatu Dan lainnya Rawatlah dengan baik Tujuannya agar Barang tersebut awet Jadi tidak perlu Merogoh kocek Untuk membeli Yang baru Uang disimpan Untuk kebutuhan Penting lainnya Misalnya Saat mencuci baju putih Dipisahkan dengan Baju berwarna Agar tidak luntur Menjikat baju Ketika mencuci pun Jangan terlalu keras Supaya tidak sobek Atau rusak Cara-cara seperti ini Sebenarnya sepele Tetapi banyak orang Mengabaikannya Merasa punya uang Kalau rusak Tinggal beli yang baru Pemikiran yang salah Yang membuat Uang kita sering habis Ketiga Jual barang Tak terpakai Daripada barang-barang bekas Atau Tak terpakai Terongguh Begitu saja Memenuhi lemari Gudang Lebih baik dijual Misalnya pakaian Peralatan elektronik Peralatan rumah tangga Dan lainnya Keempat Tahan godaan nongkrong Buatlah aktivitas seru di rumah Agar tidak perlu keluar Dan buang-buang uang Misalnya memasak makanan dan cemilan Membaca buku Nonton film Berkebun Atau kegiatan lainnya Dengan demikian Uang tetap utuh Tidak lapar mata Atau tergoda Untuk jajan Seperti beli minuman boba Kopi kekinian Dan nonton bioskop Lama-kelamaan Beraktivitas di rumah Akan menjadi kebiasaan menyenangkan Kelima Beli barang berkualitas Saat berbelanja Biasanya ada harga Ada rupa Artinya kualitas barang Berbanding lurus dengan harga Jadi beli barang yang berkualitas Ketika berbelanja Kebutuhan Meski konsekuensinya Sedikit lebih mahal Tetapi tidak apa Barang yang berkualitas baik Bisa awet sampai 5 tahun Apalagi kalau dirawat dengan baik pula Daripada alih-alih Kamu berhemat dengan membeli barang murah Tetapi cepat rusak Niat hati mau berhemat Tapi malah terpaksa Membeli barang baru Untuk mengganti barang lama Yang sudah rusak Pengeluaran bertambah Dan mungkin saja Sifatnya mendadak dan beresat Kalau memang mau berhemat Kamu dapat membeli barang second Atau barang bekas Yang bermerek Dan biasanya harganya jauh lebih murah Tapi kualitasnya masih oke Kenam Tetap memikirkan masa depan Berapapun gajimu yang kamu peroleh Atau sebanyak apapun kebutuhan Tetap sisikan sebagian Untuk masa depan Seperti dana darurat Investasi atau tabungan Dana darurat Untuk berjaga-jaga Kalau kamu sedang mengalami Kondisi gawat Seperti sakit Kehilangan pekerjaan Upah berkurang Dan keadaan meresak lainnya Dengan investasi Menjadi jalan Untuk mengembangkan uang Jadi kamu punya aset Yang bekerja untukmu Sehingga dapat Menghasilkan uang tambahan Tabungan bisa dijadikan Alternatif Menyisikan uang Kalau keuangan pas-pasan Kamu dapat memilih Antara investasi Atau tabungan Porsinya masing-masing Alokasikan 10% Dari gaji sebulan Untuk dana darurat Dan investasi Atau tabungan Itulah tadi Cara mengatur keuangan Agar kamu Bisa lebih hemat Dan juga Untuk diet keuangan Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Bersambungan